selamat menikmati Allahuakbar Ki, sudah saatnya Aki kembali ke jalan Allah Ini ada yang lebih sempurna selain Allah Ki Berhajar Allahuakbar Jadi Ibu Salma setuju kan Kalau saya melamar Gina untuk anak saya Suleman Saya sih setuju saja Alhamdulillah lamaran Ibu saya terima Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih Tolongin Aku butuh bertolongan Nyai Tolong aku Baik baginda raja Nyai Kenapa kamu tidak pakai mahkota itu Nyiratu tunggu baginda raja yang menyematkan Kamu akan menjadi ratu Aku sudah akan menjadi raja kejahatan Nyai Kita akan menjadi penguasa Nyai Dua hari tidak mencuci Kamu kemana saja kemarin-kemarin Ya banyak kerjaan di rumah Memang tidak Tidak ada yang membantu kamu Iya Aku sendirian Kasian sekali kamu Ayah Bagaimana kabar A.A.A. Suleman atuh Saya tidak tahu atuh tak Saya itu belum bertemu dengan Aleman Loh Bukannya kamu sudah dilamar A.A. Suleman Bukan A.A.A.A. Suleman Bukan Aleman yang melamar saya tak Tapi Ibu Mariamah yang melamar saya tak Itu mahal kamu tak Kalau kamu sudah dilamar Ibu Leman Berarti kamu sudah dilamar A.A.Suleman dong Ya Tapi saya itu kan belum pernah bertemu atuh dengan Aleman tak Ya sudah atuh kalau begitu yuk Kembali ke Tuyuk Jangan takut anak-anak manis Siapa kamu? Jangan kan kami Tawa Kita Tawa 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 Tolong saya Tolong saya Tolong saya Bu Kenapa? Kenapa? Ada apa? Tenang Kenapa? Tolong saya kan Kita diculik Diculik sama siapa? Saya tidak tahu Orangnya asing sepertinya Kang Ya sudah kamu sekarang pulang saja dulu ya Tapi A Saya ikut ya Saya takut Saya kan harus mencari Ita Bu Bu Tolong ya Liris diantar pulang dulu ya Iya Iya Ayo kita cari yuk Ayo Ayo kita minta bantuan harga yang lain Iya Ita 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 Tuh! 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 Kenapa saya nggak bisa merasakan keberadaannya? Ada apa ini sebenarnya? Ya Allah! Berikanlah petunjukmu, ya Allah! Ayo, mari silahkan masuk. Hai Gin. Eh Mon, apa kabar? Baik. Lisa mana? Oh iya, Lisa lagi ada urusan ke luar negeri. Ini gue punya temen kantor yang baru. Kenalian Mai, ini Gina. Mai ya, Gina. Oh iya Gin, ini Pak Darmawan, notaris yang mengurus harta kekayaannya Maharani. Darmawan? Gina. Pak Darmawan, Gina dan Nenek Salma ini yang mengurus panti asuhan ini. Jarang loh ada gadis cantik Anda mau mengurusi panti asuhan. Aduh, terima kasih. Saya merasa tersenjung sekali. Ayo, silahkan duduk. Silahkan. Silahkan. Begini Gin. Kami menemukan sebuah surat yang letaknya di laci meja kantor Maharani. Dan kebetulan gue juga nemuin surat yang sama dan bunyinya yang sama di laci meja kantor gue. Terus, apa hubungannya dengan kami? Sebentar. Dalam surat wasiak ini disebutkan jika saya meninggal, saya ingin menyumbangkan harta saya pada panti asuhan Al Mubarok yang dikelola oleh Gina dan Nenek Salma. Alhamdulillah. Tapi, apa maksud semua itu? Kami ingin menerjemahkan maksud baik dari almarhumah Ibu Maharani dengan beberapa tahapan. Maaf nih pak, kami semakin gak mengerti maksudnya. Saya akan menjelaskannya. Tahap pertama, kami akan membangun panti asuhan ini. Dan yang kedua, seluruh biaya kesejahteraan anak-anak di sini, pihak manajemen Ibu Maharani yang akan menanggungnya. Alhamdulillah, mulia sekali hati Maharani itu. Kami salah menduga tentang Maharani. Jadi, gimana? Nenek dan Mbak Gina setuju? Kami setuju banget pak. Sebetulnya kami sudah lama ingin membangun panti asuhan ini. Tapi kami tidak mempunyai cukup dana untuk semua itu pak. Lalu, bagaimana dengan anak-anak Gin? Nanti saya akan bicarakan sama Nenek dulu dan Sulaiman. Baiklah, kalau begitu saya tinggal menunggu kabar dari Nenek Salma dan Mbak Gina. Nenek itu nanya bikin minum dulu ya. Aku sungguh nggak menduga, kalau ternyata kamu tuh berhati mulia. Maharani, maafin aku ya. Ya Allah, tempatkanlah Maharani di surgamu ya Allah. Karena dia adalah orang yang paling menyukuri nikmatmu. Terimalah segala amal ibadahnya. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Berilah tempat yang paling mulia di sisimu. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Ini persembahanku yang kelima puluh lima. Aku akan menjadi penguasa. Aku akan menjadi penguasa. Aku akan kembali muda. Ya Allah. Ya Allah? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anak-anak, Kak Gina mau ngomong nih, kalian dengerin ya Mulai besok pagi, kita semua akan tinggal di rumah Ayah Leman Wah Kak, memangnya kenapa Kak? Karena pantiasuhan ini akan direnovasi, supaya jadi lebih besar dan lebih bagus lagi Kalian tau gak siapa yang memberi sumbangan untuk pantiasuhan ini? Gak tau Enggak Kak, memangnya siapa Kak? Yaitu Almarhumah Kakak Maharani Nah oleh sebab itu kalian harus berterima kasih Sebagai ucapan terima kasih, habis sholat kalian doain Kak Maharani ya? Iya Supaya amalnya diterima di sisi Allah Amin Kakak Kakak dimana Kak? Keluar Kak Rina ada perlu nih Kak 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 Rina cucuku Kakak, Kakak Ada apa cucuku? Kak Kak Rina pengen ketemu sama ibu Soalnya Besok Rina harus pindah ke Sukabumi Kak Kenapa kalian harus pindah ke Sukabumi? Karena Pantiasuhan mau diperbaiki Kak Gina gak punya tempat lain Kak Kak Cucuku Rina Jadi benar kamu ingin ketemu ibumu? Benar Kak Sekarang Kamu pegang tangan kakek Ibu Ibu Kena tangan tangan sama ibu Bu Rina pengen sekali bertemu sama ibu Bu Rina kangen Rina kangen Rina kangen Bu Siapa kamu? Saya tidak mengenal kamu Ibu kok bilang begitu sih? Saya bukan ibu kamu Rina cucuku Hehehe Dia bukan ibumu Dia adalah Nyiratu Hehehe Panggil saja dia Nyiratu Tapi Kak Dia kan ibu Rina Bukan Rina Bukan Dia Nyiratu Hehehe Lakukanlah Lakukanlah Maafkan Maafkan Rina Nyiratu Rina tidak tahu Kalau ibu Vita Sudah menjadi Nyiratu Bagus Bagus Rina Bagus Hehehe Hehehe Bersujudlah Pada Nyiratu Hehehe 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 Loh 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 Rina kamu dari mana? Saya Habis dari belakang Kak Dari belakang? Kamu sendiri Emang kamu berani? Berani Berani kok Kak Ya udah Kamu rapi-rapiin baju kamu Karena besok pagi Kita akan tinggal di rumah Ayah Leman Untuk sementara ya Ya Kak Kosong banget ya Mon? Hehehe Mungkin mereka udah berangkat kali ke Sukabumi Berarti mereka ninggalin kita dong Mon? Pada hal gue pengen banget tuh ke rumah Sulaiman Hehehe 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 Jangan takut Aku, nona-nona manis. Aduh. Wange. Aduh. Non semerbang. Ulurkan tangan kalian. Bu, bu, bu. Udah pernah dateng, bu. Yuk. Aduh. Yuk, Amir masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, udah pada nyampe. Yuk, masuk. Aduh. Amir sama Budi, teman-temannya dijak ke dalam ya. Ayo ke dalam dulu ya. Ayo ke dalam ya. Ayo ke dalam ya. Ayo ke dalam. Ayo ke dalam. Ayo ke dalam. Temannya di dalam ya. Sampai. Lumayan. Macet nggak kesininya? Alhamdulillah enggak. Waduh, calon pengantin mungkin deket aja. Hahaha. Capa sih Kang Abdul? Abdul, pendopo yang di sana sudah dibersihkan belum? Beres, bu. Selagi masih ada Abdul. Hahaha. Aman. Begitu Abdul datang, persoalan hilang. Hahaha. Ya, tapi begitu persoalan datang, Kang Abdul menghilang. Hahaha. Ya enggak begitu man. Ya Neng Gina ya. Ya Nek. Hahaha. Kalau begitu, biar Leman ngecek dulu ya Bu ya. Pendoponya sudah beneran rapi apa belum. Yuk Kang. Iya. Ayo Neng. Ayo. Ayo Atu Neng Gina. Nenek masuk ke dalam. Iya. Mona, Maya, kalian mendapatkan tugas. Baik, Baginda. Kami akan menjalankan tugas yang Baginda berikan. Semua perintah Baginda pasti akan kami jalankan. Bagus. Bagus. Dengan bekal ilmu yang aku berikan. Kalian bisa melakukan apa saja dalam menjalankan tugas dariku. Baik, Baginda. Tugas yang pertama, cari sejumlah gadis sampai mencapai 111 orang untuk aku jadikan tumba. Hahaha. Yang kedua, kamu bawa wanita sombong yang bernama Gina kemari. Tapi, Baginda, dia kan calon istri Sulaiman, Baginda. Bodoh. Apa yang kalian takutkan? Aku selalu melindungi kalian. Lakukan perintahku. Baik, Baginda. Kami akan menjalankan perintah Baginda. Sekarang, kalian pergi. Cepat. Ingat. Ingat. Jika kalian keluar dari kerajaan ini, jangan berpenampilan seperti itu. Baik, Baginda. Kami akan ganti pakaian dahulu. Nah, anak-anak. Sekarang ikutin Ayah Leman ya. Iya, ayah. Kita baca surat Al-Kafirun ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'buduun. La a'budu ma ta'buduun. Wa la antum abiduun ma ta'buduun. Wa la antum abiduun ma ta'buduun. Nah, anak-anak. Surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang beberapa sifat-sifat orang kafir. Lalu di akhirnya di sini dijelaskan tentang untukmu agamamu, untukku agamaku. Begitu. Tapi ingat, kita walaupun begitu tetap harus saling mengharga. Saling menghorma. Pintar. Tuh, belum dapat-dapat lagi. Malem lagi. Malem lagi. Tuh, belum dapat. Tuh, tuh. Cium, baik. Stop! Kepaan sih Jangan banget sih ngadakin orang Gak tau mereka siapa Ayo ikut kami Gak mau Saya gak mau ikut Eh dibilangin ikut-ikut Enggak Kami tidak mau ikut Kami tawa pulang Udah Ayo ikut kami Enggak Yaudah kita tangkap aja sekarang Enggak Aneh Kenapa mereka tidak terhipnotis ya Sepertinya tuh bekal dari Bang Gidel kurang manjur Mon Bodoh Kalian memang benar-benar bodoh Ilmuku Ilmuku bukan tidak mampu Tapi mereka membawa Al-Quran Kalian harus menjauhi Apa yang namanya Al-Quran Sekarang Sekarang Kalian pergi Ikuti perintahku Mencari mangsa yang lain Baik Baik Baginda Nah anak-anak sudah ngerti belum yang ayah Leman kasih tahu Sudah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Salam Ada apa Kang Abdul? Man lu dicariin Mo Amas Iwawan Amas Pardy Aduh ada apa? Nggak tahu Kayaknya perlu banget Neng Gina Iya Maaf tolong diteruskan ya Iya 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 nggak apa-apa Anak-anak ayah tinggal sebentar ya Iya 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 Yaudah anak-anak Lanjutin sama Kang Gina ya Iya iya Cukup Ada apa? Eh Taman Si Patria sama Ropiah Ketakutan lihat dua orang perempuan Kenapa ketakutan? Katanya si Man Patria sama Ropiah Mau diajak paksa sama kedua perempuan itu Wah yang benar lu ngomong Waduh bisa gaya nih Astaghfirullahaladzim Siapa sebenernya mereka itu? Bangun! Bangun! Ayo bangun Siapa kamu? Kok tiba-tiba kamu masuk kamar saya? Kalian berdua harus ikut kami Mana? Udah nggak sepiyak tanya deh Bangun! 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 Kami sudah mendapatkan dua orang gadis lagi Hahaha Bagus Mona Bagus Hahaha Lakukan terus Lakukan terus Hahaha Aku bangga padamu Hahaha Terima kasih Bangun! Kami akan terus mencari Bawa mereka ke dalam Baik Banginda Hahaha 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 Diminum tanya? Terima kasih Hahaha Hahaha Asik bener Hahaha Hahaha Halah 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 Sengaja tuh Sengaja Sorry man Sorry gue nggak sengaja Lu udah marah aja Abis gue ngiri sih Lu udah kayak burung merpati Yang keluar dari saranya Ntar dikit lagi betel lor Hahaha Waduh apaan sih si Kang Abdul? Gue kalo inget tuh gini Jadi pengen kawin Hahaha Makanya Buru-buru cari jodohnya Kang Abdul sih Doanya masih kurang Masih nggak bener Waduh Lu ngomong jangan sembarangan man Gua dibilang nggak ibadah Siang malam Ibadah gue lima waktu Buat apa Kalo bukana buat Allah Wah Iya becanda becanda Gitu aja marah Assalamualaikum 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 Gawat man Gawat Kampung kita gempar man Entar Gempar kenapa? Sudah Sepuluh orang gadis Di desa ini Hilang man Gadis daris padang hilang Shafiq tahlati Sekarang warga udah pada kumpul di bali desa Sebaiknya kita kesana man Iya 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 Kita kesana sekarang Iya 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 Ayo Neng Gina Saya ke balai desa dulu ya Iya Kamu hati-hati ya Ayo man Neng Gina Waalaikum 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 Selamat siang pak 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 Ada yang bisa saya bantu Begini pak Pak Kami ini mencari Mona dan Maya Mungkin bapak tahu Dimana Mona dan Maya Saya tidak tahu pak Memang dua hari yang lalu Mereka mengantar saya ke panti ini Untuk melihat panti ini pak Semalam Semalam Maya dan Mona tidak pulang Pak Dharma mantau Kemana mereka pergi Kemungkinan besar Mereka ikut Rombongan anak-anak panti disini Kesuka bumi pak Karena menurut kepala panti disini Mereka akan pindah kesana sementara Kenapa gak bilang dulu itu anak-anak ya Kenapa gak bilang dulu itu anak-anak ya Udah jangan banyak ngomong Sekarang Cepat kalian cari Assalamualaikum 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 Bagaimana Sulaiman Kami juga sangat mengkhawatirkan kejadian ini Dan anehnya menurut partia dan rovia Pelakunya adalah dua orang gadis Pelakunya dua orang perempuan Memang aneh man Ya saya menculik gadis itu laki-laki Kok malah perempuan Padahal gue dari dulu Pengen banget diculik sama perempuan Shhh Kamu suka ngacu Ini baru dugaan sementara kami pak Dan kami juga belum bisa memastikan siapa pelakunya Sekarang lebih baik Mari kita sama selam mencari Ayo Duga sekalian Tinggal menambahkan Satu orang lagi Untuk aku persembahkan Setelah itu Aku akan jadi puasa Tapi Tapi baginda Penduduk sudah mengetahui dan sedang mencari kami 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 takut tertangkap baginda Budok Apa yang kalian takutkan Semua ilmu Sudah aku titipkan pada kalian Itu jaminan Untuk keberhasilan kalian menjalankan tugas Tapi baginda Digam Jangan banyak alasan Kalian membantah Ampuni kami baginda Kami tidak berani membantah Tunggu apa lagi Sekarang Lakukan apa yang aku perintahkan Cepat Tunggu apa lagi Ampuni saya baginda Tolong saya baginda Tolong hilangkan rasa sakit ini baginda Tolong saya Itu hukuman bagi orang bodoh seperti kamu Kalian dengar semua Aku akan memperlakukan hukuman seperti ini Kalau kalian membantah perintahku Tapi baginda Baginda harus menyembuhkan mayat terlebih dahulu Baik Nyiratu Perintah Nyiratu Akan baginda turuti Untuk memperlakukan Memperlakukan kamu Keberatukan ribung Keberatukan manusia Keberatukan manusia Keberatukan manusia Musik Keberatukan manusia Bangun kalian Aku telah memberikan ilmu menghilang buat kalian Terima kasih Baginda Kami akan melaksanakan tugas yang Baginda berikan Kami akan melaksanakan tugas Baginda dengan baik Nah, sekarang kalian pergi Berapa gadis di desa ini hilang? Saya takut terjadi sama saya Tenang Gina Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan kita semua di sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya takut sekali menjadi korban penculikan Kamu sabar ya, Liz? Bagaimana saya bisa bersabar, Bu? Geris-geris di desa ini sudah banyak menjadi korbannya Dan saya tidak mau kejadian ini tertimpa pada saya, Bu Tolong saya Saya mohon segera nikahkan saya dengan Kang Leman Esperaseller Beri terima kasih Beri terima kasih Minna! 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 Aduh, ada apa? Suleman dicari ibu Maryamah. Ibu saya nyari saya, ada apa? Kurang tahu, saya cuma disuruh cari Suleman. Katanya penting. Ada apa ya, Kang? Aku tahu, Man. Pertek, maaf ya, saya pulang dulu. Soalnya saya dicari ibu saya. Mengaman, silakan. Biar kami semua yang mencarinya. Aduh, tolong temenin ya. Iya, iya, iya. Mangga, semuanya. Assalamualaikum. Aduh, nyari lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, ibu, nyuruh saya pulang? Suleman, aku akan lihat sesuatu, Suleman. Sudah larut malam begini, Gina belum juga pulang. Nenek tidak mau dia menjadi korban. Astagfirullah, Radim. Nenek Gina belum pulang. Iya, iya, iya. Kami akan mencarinya, Nek. Ini semua gara-gara ibu Maryamah. Kenapa membiarkan Lilis mengadu di depan buah, di depan Gina? Kenapa? Sabar, ibu Salma. Maafkan saya ya. Maaf. Maaf, itu yang kalian bisa katakan. Bagaimana dengan cucu saya? Saya tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Gina. Nen, sabar, Nek. Insya Allah, kami pasti akan menemukannya. Suleman, tolong bantu kami melindungi Lilis, ya. Insya Allah, ibu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang menjebakkan cucu saya Gina pergi. Kamu harus bertanggung jawab. Nek, apa maksudnya Nek Teh? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Kamu yang telah menyebabkan cucu saya pergi. Kamu yang telah menyebabkan hilangkan cucu saya. Kamu telah menghancurkan masa depannya dia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.